Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman teman Kita hari ini dapat kasus LG AC-LG rusak Mudahkan bisa berhasil Kita cari solusinya Kita akan bongkar Kita akan untuk perbaiki Saksikan terus Sampai habis Siap Ya guys kita cek dulu Kompresornya Kita cek Ternyata Kompresornya tidak nyala Dan ini Pembuangannya Tidak ada airnya Nah guys kita Jadi ternyata memang AC ini kompresornya tidak nyala Blower daripada Indoornya ini Berdengung Nah kita tahan Tidak mau nyala Mungkin ada Dimungkinkan mungkin kapasitor Daripada Kipas ini Kipas indoor ini Eh Bermasalah ini Kita akan bongkar Baik teman teman Ini Kapasitor dari Van Dari van silindernya ini Van silindernya ini Dia ini Kalau lagi running Dia dengung teman teman ya Dia berdengung Padahal kalau saya Saya gerakan pakai tangan Begini Dia masih ringan teman teman ya Dia ringan aja untuk Berputar Tapi ketika nyala Dia berdengung dan Apa namanya Susah untuk diputar teman teman ya Jadi dugaan sementara Adalah kapasitor teman teman ya Dan ini PCB nya teman teman PCB nya Dan saya lihat disini Kapasitor nya Agak ngelembung ya Mungkin nanti ini Kita akan ganti Kapasitor nya ya teman teman ya Dengan nilai 10 mikro 500 volt Nanti kita ganti juga Kalau untuk kondisi EPUB nya sih Masih bersih ya teman teman ya Baik teman teman ya Setelah kita ganti Kapasitor nya Kapasitor nya itu Ada di Belakang sini ya teman teman ya Nah ini Di sini nih Di sini Di sebelah sini ya teman teman ya Ini tempat kapasitor nya ya Nilai kapasitor nya itu 0.9 Tapi karena gak ada Kita ganti yang 1.5 Dan sekarang sudah running Ininya Fan nya ya Fan itu Slider fan nya udah running Jadi Teman teman bisa Lakukan sendiri di rumah ini ya Untuk penggantian Apa namanya itu Kapasitor nya ini ya Nah yang sebelah sini ya teman teman ya Ini harus dibuka ini teman teman Tapi Untuk buka ini Sangat sangat mudah kok Gak masalah Dan ini sudah Posisi running ya teman teman ya Sisi running Dan ini Fan nya udah Terputar Dengan tepur lah Sini dulu fan nya ya Tadi dia degung aja teman teman ya Tadi dia mendegung aja Karena Kapasitor nya rusak ya Ini coba kita matikan Ya Masuk ya Dan kita matikan stop Kampasnya Dan kita pasang Oke Kita pasang cover nya teman teman ya Kampas dulu kan Masuknya Masuk setan Udah Nah Eh Hal Terima kasih 周 tre Baik sampai disini dulu teman-teman Tutorial cara Memperbaiki AC yang tidak dingin ya Yang penyebabnya adalah dari Blowernya ya teman-teman Dan blower itu Kapasitornya rusak dan sudah kita ganti ya Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh